Pemirsa badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memperingatkan warga Jabodetabek terhadap potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim pada hari ini dan juga esok hari. Warga diimbau untuk berhati-hati dalam berkegiatan selama dua hari ke depan, terutama bagi Anda yang hendak merayakan pergantian tahun baru. Wilayah Jabodetabek berpotensi diguyur hujan lebat, sangat lebat bahkan ekstrim pada hari ini hingga esok. Hujan ekstrim berpotensi terjadi di Kabupaten Bekasi bagian utara. Sedangkan hujan sangat lebat diprediksi terjadi di Kota Bekasi, Jakarta Utara, Selatan, Barat, dan Jakarta Timur. Sementara hujan lebat berpotensi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Bogor, Depok, dan Jakarta Pusat. Prediksi hujan lebat dan sangat lebat itu terjadi Jumat menjelang sore hingga besok dini hari. Warga Jabodetabek diminta berhati-hati saat berkegiatan selama dua hari ke depan. Jabodetabek itu kebanyakan pink sama merah. Dan itu merata. Sehingga ini yang perlu diwaspadai ya. Namun ini hujan ya, hujan. Bukan badai ya, hujan. Sekali lagi ini untuk besok tanggal 30 Desember. Dan perlu ditambahkan, ini mohon dikoreksi Pak Guswanto. Hujannya itu yang mulai menguat, mulai sore ya Pak ya. Sore. Sore sampai dini hari. Sampai, jadi berlangsung terus ini, sampai dini hari. Selain di Jabodetabek, BMKG juga mengingatkan peningkatan curah hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Jawa Barat bagian utara dan Jawa Tengah bagian utara. Juga potensi angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah tersebut. Cuaca ekstrim dipicu beberapa fenomena alam yang terjadi bersamaan. Yaitu monsoon Asia, pergerakan awan hujan dari samudera Hindia hingga fenomena gelombang atmosfer di Ekuatoria. Mengantisipasi dampak cuaca ekstrim, pemerintah di wilayah Rawan diminta siaga dan melakukan langkah antisipatif. Di DKI Jakarta, Pemprov DKI menyiagakan 461 pompa mobile. Dan 502 pompa stasioner di beberapa titik rawan banjir Ibu Kota. Tim Liputan AINews, melaporkan.